Karena nilai keadilan sosial ini berkaitan dengan persatuan Indonesia. Jangan sampai kemudian atas dasar investasi, atas ergo investasi, kemudian mereka yang semula menjadi pemilik apsah, hutan-hutan itu, kemudian harus dipakai ke minggir. Pasar bebas ini tidak mencerminkan keadilan sosial. Pasar bebas ini lebih mencerminkan kepada kehendak universal, kehendak dunia, kehendak global. Jadi mereka ingin agar mereka bisa masuk ke seluruh dunia, masuk ke Indonesia. Karena mereka yakin Indonesia tidak bisa masuk ke seluruh dunia. Nah terkait sila kelima Pak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah misalnya dalam pandangan Bapak nih tentang keadilan sosial ini, ini sudah sampai tahap di mana sebetulnya masyarakat Indonesia menikmati keadilan ini. Bahkan misalnya dari bantuan saja misalnya yang sifatnya sederhana, kayaknya memang masih perlu banyak perbaikan data. Bantuan-bantuan yang diberikan itu masih kurang tepat pasaran misalnya. Nah agar misalnya, terkadang misalnya sebagai masyarakat saya, misalnya sebagai masyarakat biasa memahami ini, wah ini luar biasa juga ini. Ini saya harus percaya kemana misalnya. Kadang media sosial luar biasa, media televisi sangat luar biasa sekali. Ini keadilannya di mana sebetulnya? Harus memposisikan seperti apa sebetulnya misalnya? Dari pemerintah, saya sebagai masyarakat biasa, apakah misalnya saya takutnya kalau misalnya saya komentar, kritik berlebihan, wah saya nanti disetiapin sel, nanti jangan-jangan gitu. Ini sebetulnya kayak, ya sama, lebih. Ya saya setuju, undang-undang IT saya setuju, perlu ada. Karena memang, mungkin saya salah satu yang setuju dengan adanya undang-undang IT, karena emang, kita emang perlu dibatasi. Kita tidak bisa misalnya bicara sembarangan, ya harus ada etikanya juga. Tetapi juga itu juga saya tidak setuju juga, jika dijadikan instrumen lain, untuk misalnya melawan pihak lain juga, misalnya. Iya. Nah itu posisi-posisi keadilan itu, gimana nih Pak, tanggapan dari misalnya, dari buku yang misalnya dari Redfinisi Panjasila ini, terutama sila kelima itu tadi. Oke. Keadilan sosial yang ada saat ini, mungkin sudah bisa dibilang cukup baik, dalam kondisi cukup baik, ya. Masih banyak yang harus disempurnakan. Keadilan sosial ini termasuk meliputi tentang tatanan ekonomi, sistem keuangan, nilai tukar kita, atau bagaimana. Apakah kita menyerahkan kepada free fight competition, atau tidak? Mekanisme pasar bebas. Apakah semua orang asing, semua negara yang punya duit, semua komunitas dunia yang punya uang, itu boleh semuanya masuk ke Indonesia, boleh tanam uang di Indonesia, atau bagaimana. Bagaimana Indonesia kemudian membuka semua investasi itu, bagaimana aturan-aturan yang bisa dibangun. Nah, itu semua adalah tema-tema untuk keadilan sosial. Kita distribusi. Karena nilai keadilan sosial ini berkaitan dengan persatuan Indonesia. Warga yang telah menyerahkan wilayahnya, menyerahkan sumber daya alamnya itu, yang mereka harus menikmati. Tentang janjiran ekonomi mereka juga harus diperhatikan oleh negara. Jangan sampai kemudian, atas dasar investasi, atas ergo investasi, kemudian mereka yang semula menjadi pemilik apsah, hutang-hutang itu, kemudian harus dipaksa ninggir. Kenapa? Karena ada investasi masuk. Sudah cukup hutang ini. Sekarang hutang ini akan dipotong untuk ditanami sawit, untuk ditanami perkebunan monokultur, untuk digali menjadi ambang, litio, ada semua minggir. Nah, padahal mereka telah menggabungkan diri berintegrasi menjadi Indonesia. Kalau semacam ini terjadi, akan muncul dologan keluar, seperti yang kita bahas tadi. Kemudian, keadilan sosial ini berbicara tentang bagaimana harga diatur oleh negara atau tidak. Karena negara punya cara pandang terhadap relasi-relasi ekonomi politik. Jadi sebenarnya teori yang paling tepat untuk membahas tentang keadilan sosial ini adalah ekopol, ekonomi politik. Bagaimana interaksi-interaksi, instrumen-instrumen politik ini digunakan untuk mencapai kematuran. Instrumen politik dipakai untuk mencapai kematuran. tentang distribusi barang, kebijakan logistik, kebijakan petaniaga berdagangan, kebijakan mengenai pertanian, bagaimana beras Indonesia diproduksi, bagaimana ekspor dan impornya dibatasi, bagaimana garam itu diproduksi, siapa yang boleh masuk, siapa yang bisa bermain, bagaimana tata cara bermain, bagaimana mekanisme hukum, bagaimana cara distribusinya. Itu sebenarnya bagian dari apa yang harus dibicarakan di dalam keadilan sosial. Indonesia sampai dengan periode yang sekarang, ini sudah menunjukkan itu semua. Walaupun ada beberapa praktik seperti di Minerva, kemudian Pupuk, kemudian beberapa perdagangan impor, itu lebih berorientasi kepada pasar bebas. Pasar bebas ini tidak mencerminkan keadilan sosial. Pasar bebas ini lebih mencerminkan kepada kehendak universal, kehendak dunia, kehendak global. Jadi mereka ingin agar mereka bisa masuk ke seluruh dunia, masuk ke Indonesia. Karena mereka yakin Indonesia tidak bisa masuk ke seluruh dunia. Ini dunia saja yang masuk ke Indonesia. Nah, keadilan sosial juga termasuk bagaimana negara mengelola 240 juta rakyatnya ini sebagai market. Rakyat Indonesia ini kan segmen pasar. Ini harus dikelola oleh negara, diproteksi oleh negara. Undang-Undang ITE merupakan salah satu cara untuk memproteksi warga negara dari transaksi. Nah, ada pengumpul anomali politik di mana pasal-pasal yang mereka pesan untuk mendepresiasi kepentingan politik lawan yang merugikan, nah, itu merupakan anomali dari agen negara. Tapi memang benar, saya sepakat dengan Undang-Undang ITE, pengaturan transaksi digital itu menjadi salah satu instrumen bagi negara untuk merawat masyarakat sebagai segmen pasar. Jadi, jangan diserahkan ini. Rakyat Indonesia diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Ayo, ini Indonesia punya nih 250 juta orang nih. Ayo, silahkan siapa yang mau jualan di Indonesia? Korea masuk. India masuk. Turgi masuk. Silahkan, silahkan, silahkan. Kamu mau jualan apa? Mau jualan. Ayo, masuk. Sini, sini, masuk. Kita Indonesia begitu tuh. Kebudayaan kita, masyarakat kita diproteksi. Negara memproteksi itu. Jadi, Indonesia rakyatnya itu jangan diposisikan sebagai tujuan dari perdagangan internasional. Rawatlah rakyat Indonesia sebagai segmen pasar potensinya di mana dikelola dengan baik. Nah, ini keadilan sosial. Apakah kompetensi pasaran bebas sudah sebuah? Afta sebuah enggak dengan Pancasila? Nah, ini yang dikaji di perguruan tinggi pusat-pusat pendidikan lembaga-lembaga pendidikan Pancasila itu. Kaji. Afta itu Pancasila itu atau tidak? Nabrak Pancasila atau tidak? Nah, itu kan yang harus menjadi ruang kajian. Iya, Pak. Nah, kaitan dengan Pantos dan segala macam itu, itu merupakan kebijakan publik. jenis kerja untuk kebijakan publik. Tetapi, mari kita lihat paradigma-nya. Dalam era teknologi yang seperti ini, bantuan sosial, itu kita punya NIK, memberi kekuarga negara. Di NIK itu, kita punya database. Siapa tinggal di mana, anaknya berapa, keluarganya berapa. Ada database-nya. Verifikasi ini. bikinkan mereka ATM. Jadi, siapa yang mau dibantu, rekam dari situ. Sistem perbankan kita, minimal, bisa menjadi bon, bisa menjadi keringan untuk mencatat, untuk melihat perusahaan yang digontorkan oleh negara kepada para penerimanya. Nah, sekarang kalau manual, gimana itu? siapa yang memverifikasi ketepatannya? Kenapa kau pilihannya? Manual. Padahal kita punya teknologi. Ini problem. Kenapa penyelenggara-negara itu mikirnya untuk memberi bantuan itu dibelanjakan dulu berbentuk barang. Nanti setelah berbentuk barang, baru barangnya distribusikan. Nah, ya rakyat terbutan di bawah. Karena kita terbentuk barang. Sekarang bayangkan kalau misalkan itu di data menggunakan data keluarga negara. Lihat dari situ. Kemudian beri mereka ATM, uang, bank. Berdayakan semua bank yang ada di Indonesia yang memiliki jaringan ATM yang paling baik mana itu. Sehingga laju uang perbankan itu juga berputar. Mereka ada fresh money yang masuk ke perbankan. Nah, karena para penyelenggara berpikirnya tentang keren seker mencari untung, maka mereka berpikir tentang mari dana bankers ini kita belanjakan dulu untuk barang. Nanti barangnya baru kita distribusikan secara manual. Nah, manual ini, sistem manual ini banyak kebocorannya, banyak resiponya. Akurasi datanya diragukan. Kemudian sistem belanja ini juga memutulkan para pencari untung. siapa yang berbelanja perlu ada pihak ketiga. Nah, sehingga ya seperti yang kita melihat kemarin itu dapat uang apa namanya? Uang ya. Nah, seandainya negara ini kemudian menggunakan memilih memilih tata kelola kebijakan yang lebih baik tentu kalau seperti itu bisa dikutasi. Jangan sampai masyarakat kemudian diadu. Tetangganya dapat, tetangga sebelahnya nggak dapat. Nah, mereka berantak. Kok saya dapat itu nggak dapat? RT-nya yang jadi masalah. Iya, Pak. Iya, ini penting sekali ya tentang keadilan sosial ini luar biasa. Tempatnya dan pelaksanaannya di Indonesia apalagi di masa pandemi ini tentang keadilan sosial ini luar biasa betul-betul menjadi suatu pertanyaan yang sangat penting. Apakah misalnya keadilan sosial di masa pandemi ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat dan apakah betul-betul keadilan sosial ini dilaksanakan oleh setiap stakeholder dari bawah sampai ke pihak yang memegang kebijakan misalnya. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!